Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Jumal Multazam di channel Serba Easy Sahabat-sahabat kita masih diskusi tentang Google Dan kali ini saya akan sharing Mengapa Anda harus menggunakan Google Spreadsheet Excel tidak cukup Karena Excel tidak bisa diedit secara bersamaan Tetapi Google Spreadsheet bersama-sama bisa bekerja Dan Anda bisa memantau Karyawan Anda sedang melakukan apa? Spreadsheet tahu ya Spreadsheet adalah alat memproses data Yang dituangkan dalam kolom dan baris Semacam Excel Tetapi satu hal yang sangat daxat membuat Anda harus segera menggunakan Google Spreadsheet Adalah kemampuan Google Spreadsheet Untuk digunakan bersama-sama atau kolaborasi Hari ini Anda tidak bisa berkolaborasi Lewat Dalam masa revolusi industri 4.0 Apalagi yang dipercepat dengan pandemi Kerja dalam perusahaan bisa dilakukan dengan cara terpisah Work from home Dari kota-kota yang berbeda Anda terus tetap bisa memantau pekerjaan Dengan apa? Salah satunya Google Spreadsheet Excel tidak cukup Karena Excel tidak bisa diedit secara bersamaan Tetapi Google Spreadsheet Bersama-sama bisa bekerja Dan Anda bisa memantau Karyawan Anda sedang melakukan apa? Asisten Anda sedang melakukan apa di Google Spreadsheet? Kelihatan Spreadsheet ini adalah jadwal saya Jumala Skidul Nah Jumala Skidul ini tidak hanya saya yang pakai Tetapi juga asisten saya Ya Asisten saya yang menggunakan email CTC Center Sekarang coba sahabat-sahabat CTC Center sedang aktif Artinya asisten saya ini sedang mengakses file ini Jumala Multazam 1 Sedang mengakses file ini Jumala Multazam 1 itu Saya menggunakan HP Sehingga kalau saya Akses dari HP Akan ketahuan Kalau asisten saya akses Ketahuan juga dia Akunnya CTC Terus kemudian ya Di samping kelihatan disini Dia sedang mengetik dimana Pointernya ada dimana Kelihatan Kita lihat ya Ini kalau CTC Center Ini kalau saya ubah ya Misalnya saya akan pegang di sel B55 Yang ada tulisan Jumat B55 ada tulisan Jumat Perhatikan Nah Ini adalah CTC Center Atau asisten saya Sedang mengakses Ini Sel B55 Ada tiga orang yang akses Saya sendiri Ini Jumala Multazam ini Saya sendiri Ya Terus kemudian ini Ya Nah ini Jumala Multazam 1 Terus kemudian CTC Center Adalah ini Jadi sekarang sedang Ada tiga orang yang sedang Login Atau mengakses file ini Luar biasa Yang pertama Yang kedua Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat bisa memberikan komentar Misalnya ini Misalnya Iya ini ya Oke Ini saya bisa klik kanan Dan kemudian kita Comment Saya bisa memberikan komen begini Nabila Nabila itu nama asisten saya Tolong Bu elok dikonfirmasi Nah begitu ya Terus Kita Nah Ya Oke Nah sahabat bagaimana cara melihatnya Apakah sekarang ada komen apa tidak Yaitu dengan cara Ngeklik ini Ya Komen history Klik Iya Nah ini yang paling atas Kita klik juga Klik Nah langsung dia menunjuk Mana Ini berkaitan dengan apa Dengan ini Pointernya langsung lari kesini Ya Nah bila tolong bu elok dikonfirmasi Dia langsung nunjuk Terapi bu elok Itu yang Kecanggihan yang kedua Yang ketiga Adalah Apapun yang dilakukan oleh orang-orang ini Terekam Di dalam edit history Ini sahabat-sahabat ya Nah ini Last edit was made By Jumala Multazam Nah ini klik ya Klik Ini edit history Siapa yang mengedit Ya Ini status center yang mengedit Ini Jumala Multazam yang mengedit Kelihatan semua sejarahnya Dan hebatnya lagi Ini bisa di Kembalikan Ya Misalnya disini terjadi kesalahan Kita bisa mundur kembali kesini Klik Ya Terus kita restore Nah kita akan balik lagi Nah sahabat-sahabat Demikian yang bisa saya share Tentang mengapa Anda harus segera migrasi Ke Google Spreadsheet Jangan lupa di Subscribe Di like Dan di share Supaya bermanfaat Buat banyak orang Demikian terima kasih Sampai Jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax